Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena meninjau tiga lokasi bencana longsor. Dia menyebut dari data yang ada akan dilaporkan ke BPBD setempat. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena pada 31 Mei meninjau tiga titik bencana longsor menyusul intensitas hujan yang tinggi dalam dua hari terakhir, yakni kawasan Galenggung Batu Merah, Gunung Nona, dan KTKT. Kepada wartawan, dia menyebut kunjungan yang dilakukannya untuk melihat langsung kondisi bencana yang terjadi, sekaligus melakukan pendataan titik-titik longsor yang terdampak parah. Data yang didapatkan jelasnya akan dilaporkan kepada Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Setempat. Itu kita coba melihat yang dampaknya agak besar. Ya banyak terjadi longsor di mana-mana kan. Dan bersyukur bahwa dia tidak menimpa masyarakat dalam sebuah komunitas atau dalam jumlah yang besar. Bencana longsor sendiri tidak mengakibatkan korban jiwa. Namun dia mengimbau warga yang tinggal di lareng gunung dan bantaran sungai agar selalu waspada terhadap potensi bencana saat ini, pengingat Kota Ambon telah memasuki musim penghujan. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, Mewartaka.